Perlawanan Islam di Irak mengatakan siap gabung Hispuloh-Lebanon jika terjadi perang besar-besaran habis-habisan di utara melawan Israel. Hal itu juga menggarisbawahi bahwa Irak tidak hanya akan berdiri dalam solidaritas dengan Gaza namun juga akan mendukung Lebanon. Perlawanan Irak menjelaskan bahwa kelompok tersebut akan terus menyerang lokasi musuh yakni Israel. Irak menekankan bahwa operasinya adalah untuk mendukung rakyat Palestina. Perlawanan Irak terdiri dari faksi-faksi perlawanan di negara tersebut yang mengoordinasikan kegiatan militer mereka di bawah bendera perlawanan Islam di Irak. Dalam konteks berlanjutnya perang Israel di jalur Gaza dan ancaman perang Israel terhadap Lebanon, Pemimpin Partai Asaib Ah Al-Haksyekh Kaiz Ghazali mengeluarkan pernyataan berani tersebut pada Senin 24 Juni 2024 lalu. Politisi Irak itu memperingatkan Amerika Serikat agar tidak membantu pendudukan Israel. Sebagai informasi, Irak mengumumkan bahwa mereka telah melakukan serangan pesawat tidak berawak yang menargetkan target penting Israel di kota Um Al-Rasras Eilat. Serangan itu terjadi pada Rabu Dinihari pada 26 Juni 2024 waktu setempat. Selain itu, serendah dilaporkan terdengar di pemukiman Israel. Perlawanan Irak juga telah menyerang sasaran penting di Um Al-Rasras pada hari Minggu 23 Juni 2024 lalu, di mana yang menyatakan bahwa mereka juga mendukung rakyat dan perlawanan di Gaza. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.